Penjualan mobil jelang libur Natal dan Tahun Baru, ataupun Nataru, berapa besar sih Pak kenaikannya apabila dibandingkan dengan tahun lalu? Jadi kalau untuk tahun ini saya kira masih sangat prematur juga ya, kalau kita melihat berapa gitu kinerjanya. Mungkin saya kira tahun depan awal kita bisa share dari Natal dan Tahun Baru ini bagaimana. Tapi biasanya sih kalau kita melihat mengenai tren sendiri kalau menjelang hari raya itu biasanya ada kenaikan sekitar 10 persen. Jadi harapan kita tentunya di tahun ini juga kurang lebih seperti itu. Baik, kenaikan 10 persen begitu ataupun lebih begitu ya Pak Joni. Tapi kalau kita perhatikan untuk mobil bekas kira-kira begitu ya, untuk jenis-jenisnya kira-kira apa sih Pak yang menjadi favorit begitu bagi para pembeli untuk saat ini? Ya, jadi berdasarkan data otobarometer kita, jadi kalau jenis-jenis mobil yang diminati itu biasanya adalah SUV dan minibus. Jadi kalau secara detail ada 5 jenis yang kurang lebih mendominasi ya, yaitu Toyota Avanza, Honda Jazz, Daihatsu Xenia, kemudian Honda CR-V dan juga Honda Brio. Baik, kalau misalnya kita perhatikan lagi Pak untuk penjualan mobil di tahun ini sempat pasang surut salah satunya adalah faktor adanya insentif PPNBM 0 persen bagi mobil baru. Nah saat ini kan kalau kita perhatikan juga PPNBM 0 persen sudah berakhir begitu ya Pak. Apakah memang akan banyak mempengaruhi dari pasar mobil bekas di Indonesia sendiri? Jadi memang benar ya kalau kita lihat gitu kan di awal itu kebijakan tadi yang dari PPNBM ini sangat mempengaruhi dari pasar mobil bekas. Kenapa? Karena sekitar 35 persen sampai 40 persen kasasi mobil bekas itu harganya terjadi penurunan ya karena pengurangan pajak tadi. Tapi secara keseluruhan itu sangat positif juga. Kenapa? Karena mobil baru itu kan nantinya akan menjadi mobil bekas di satu titik ya. Mungkin setelah 3 tahun sampai 5 tahun gitu biasanya orang akan menjual. Yang kedua juga tetap banyak orang yang punya keterbatasan anggaran yang akhirnya juga akan tetap memilih mobil bekas gitu. Jadi kalau saya lihat sebenarnya pasar mobil bekas sendiri sebetulnya sangat membaik ya. Saya kira terus membaik seiring juga dengan perekonomian kita yang semakin baik. PPN kita juga sekarang kan sudah di level 1 ya. Jadi pasarnya sendiri sangat bergairah gitu. Nah kalau saya lihat sendiri kita itu kan masuk mobil bekas ngikutin mobil baru gitu. Ngikutin mobil baru kinerja otomotifnya bagaimana gitu. Jadi kalau kita lihat ya dari data Gaikindo sendiri kemarin di November 2021 itu sudah menyentuh angka normal seperti sebelum dari pandemi gitu. Jadi retailnya sendiri itu mencapai sekitar 84.000 sekian ya. Jadi kalau kita lihat rata-rata pada saat sebelum COVID itu memang angkanya sekitar 80.000 sampai 90.000. Nah kalau dibandingkan tahun lalu sih udah jauh lebih bagus gitu ya. Kita melihat udah naik sekitar 45 persen dibandingkan periode yang sama dari Januari sampai November 2021 ini. Nah kemarin kebetulan juga kita kan menjadi official trading partnernya dari Gias ya. Yang di Jakarta, yang di BST dan juga di Surabaya. Nah di situ kita juga melihat animo masyarakat untuk membeli mobil baru dan menjual mobilnya itu sangat tinggi. Nah di situ kinerja kita juga saya kira cukup baik. Jadi secara keseluruhan sih saya melihat sangat positif ya. Jadi apapun yang dari pemerintah coba lakukan dari PPNBM ini juga kita akan terus dukung. Karena itu akan membantu meningkatkan roda perekonomian Indonesia sih. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya.